Silahkan Mas Pak, apakah nanti ada infraprotes untuk calon di rondongnya Munas itu nanti yang sudah menjadi calon jadi tahapannya begini, bakal calon dulu setelah nanti dilaporkan oleh tim penjaringan di forum Munas dilaporkan kepada pimpinan sidang lalu disahkan tidak lagi bagi bakal calon tapi menjadi calon nah disitulah kemudian bukan big and proper test tetapi calon kedua ini menyampaikan visi dan visi isilah kami jadi tim penjaringan tidak melakukan big and proper test tidak tapi nanti calon ini akan menyampaikan visi dan visi ya nanti visi dan visi inilah kemudian bisa di dimanifestasikan oleh komisi-komisi ya ya kenapa? oh enggak maksudnya komisi-komisi ini nanti mengenai berbicara dengan program umum di Munas tim penjaringan ini akan berakhir tugasnya ketika menyampaikan laporan penjaringan di forum Munas selesai jadi kami laporkan ini loh hasil daripada penjaringan ini yang berisarat ini yang tidak selanjutnya diambil alih oleh pimpinan sidang untuk menetapkan yang berserbutan sebagai calon ketua komum terima kasih ya silahkan berbicara keluarga ini itu seperti apa perubangan ini kemudian tadi berbicara dari kawin aja berarti tidak ada syarat kalau kawin itu harus punya pengalaman di kawin itu misalnya terima kasih sudah bertanya sudah dijawab sendiri ya memang peseratan gak ada tanya apa lagi tadi ADRD itu tergantung nanti dinamika dari para peserta sendiri ya memang rancangan itu ada baru draft baru draft ya draft itu memang sekali lagi mengantisipasi dinamika kemajuan situasi dan kondisi organisasi dari waktu ke waktu itu pasti banyak ya kadang-kadang dari munas yang lalu ada masukan-masukan ada juga masukan-masukan yang berdasarkan selama perjalanan pengurusan ya salah satu clue saja misalkan sekarang kan semua organisasi sedang di audit oleh namanya bisang bisang itu juga men-trigger kita untuk bisa menyempurnakan apakah pesanan-pesanan bisang itu sudah terpenuhi belum oleh kita kalau yang belum ya itu termasuk yang harus kita sempurnakan tapi kata putusnya nanti adalah dimunas karena munas inilah yang akan menentukan nanti kesepakatan kita apa-apa yang jadi keputusan ADRT kita yang akan dilakukan nanti ke depan itu sih cukup jelas ya terima kasih mengenai klub kami menggunakan istilahnya perkumpulan bulu tanggis itu dimunas tidak punya hak suara dimunas itu hak suara ada di pengurus provinsi BPSI BPSI klub atau perkumpulan bulu tanggis itu punya hak suara pada waktu musawarah kabupaten kota hak suaranya ada di musawarah kabupaten kota jadi tidak munas musawarah kabupaten kota kemudian musawarah provinsi hak suaranya ada di kabupaten kota berjenjang ya itu saja tambahan baik-baik mas silahkan itu saja pak biasanya kalau di munas ini kan ada lain-lain suara pendukung bisa jadi 32 ini lainnya bisa 40 bisa 42 suara itu nanti kalau ada suara ganda yang ini menyatakan satu calon dia punya 14 suara satu calon lagi 28 tapi kan gak lebih nah itu misalnya dari satu yang menjukan kedua satu sekretaris yang mau diterima yang mana pak baik di dalam PO itu satu provinsi suara satu provinsi satu suara di dalam dukungan dukungan untuk bakal calon tidak dibenarkan provinsi memberikan dukungan ganda atau lebih ya misalnya provinsi A mendukung saya mendukung tetapi kemudian dia juga mendukung Pak Topan maka sesuai dengan peraturan moralisasi nomor 001 tahun 2018 dukungan kepada saya batal dukungan kepada Pak Topan batal tidak dihitung jadi untuk munas ini dukungan itu tidak mungkin lebih dari 32 tidak mungkin yang mungkin itu bisa saja 32 sendiri bisa juga 10 bisa juga 15 sisanya mungkin ke sebelah ya kan bisa 15 ada yang kemudian 17 bisa jadi bisa jadi si A mendapat dukungan 15 si B dapat dukungan 5 yang lain tidak mau memberikan dukungan boleh juga bisa terjadi seperti itu makanya nanti kami akan tunggu sampai tanggal 26 siapa mendapat dukungan siapa yang tidak mendapat dukungan akan terlihat jadi hitung-hitungan yang lebih dari sampai 38 42 itu gak ada kalau dukungannya gandang otomatis drop itu sudah diatur dengan secara tegas di dalam peraturan organisasi yang berlaku di BKSI oke ya silahkan anda lagi saya sampai sedikit apa yang sampai Pak Eji tadi 32 suara betul tapi saudara nanti jangan 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 terkecoh yang dua suara provinsi ini ini adalah on process jadi sekarang mereka sedang menyusun kepungurusan kemudian mengajukan SK ke kita keluar SK bisa saja nanti SK keluar sebelum penjaringan ditutup bisa saja SK kepungurusannya artinya bahwa memungkinkan untuk 34 terima kasih ya terima kasih jadi memang betul sekali kita kita memang sudah juga memberitahukan semua rencana organisasi kita juga ke pria koni kita sudah kirim surat itu ke koni dan nantinya pun kalaupun terjadi perkembangan perkembangan yang maju kita juga akan mengupdate itu kondisi seperti itu karena bagaimanapun juga kita tetap berkomunikasi dengan baik dengan pria koni sebagai satu keharusan karena kita menjadi bagian dari anggota koni di sini maksudnya itu betul iya sebetulnya kita memang ada beberapa tahapan di awal kita memang mengajukan surat perpanjangan kepemurusan ke piakoni dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi covid yang kelihatannya cukup membahayakan buat para calon peserta munas tersebut sehingga kita meminta perpanjangan selama enam bulan paling lama atau tergantung situasi perkembangan covid-19 ini kemudian kemudian piakoni sudah menjawab perpanjangan itu dengan mengeluarkan SK perpanjangan buat kita buat BPSI diizinkan kita sampai dengan Juni 2021 tetapi sekali lagi kita melihat perkembangan yang ada dan kebutuhan organisasi kita sekarang mengajukan bagaimana kalau munas kita adakan pada bulan November ini dan tepat waktu artinya sesuai dengan waktu yang diberikan di awal adalah demikian itulah sekarang kita juga memberitakan lagi pada pihak koni kita sudah mengirim surat ke koni pemberitahuan tentang rencana kita mengadakan munas pada tanggal 5 dan 6 November sesuai dengan waktu kepengurusan yang lama sebelum keluar SK koni perpanjangan saya kira ini kita masih akan komunikasikan dengan pihak koni mudah-mudahan kita bisa mendapatkan respon yang positif dari semuanya terima kasih ada lagi ada lagi ada lagi satu bapak calon setelah minimal mengeluarkan 10 suara 10 10 dukungan ada berapa sehat-sehat begitu yang dilihat oleh tim di dukungan tersebut jangan sampai kita Indonesia saya punya politik lain tidak sampai ada ispila mencari dukungan dengan memberikan nanti apabila saya menjadi petua saya pun membutuhkan apakah ada sehat terbentuk sebagai tim penjaringan kami tidak tahu sebagai tim penjaringan karena itu urusan hubungan antara pengkrok dengan bakal calon tidak tahu kan tapi memang kalau di BBSD tidak mungkin seperti itu ini tidak ada tim penjaringan tidak tidak memeriksa itu tim penjaringan sesuai dengan PO saya kami langsung karena PO ini mengikat karena ini diputuskan oleh seluruh komunitas seluruh pengkrok baik ada lagi karena media cukup oke sudah cukup ya baik terima kasih